Intro Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Riva Tampung Bolor masih di acara Fakulti Day Fakultas Pendokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satyawacana tahun 2020 nah hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Cahyewi Bowo mewakili salah satu departemen yang ada di Fakultas Pendokteran dan Ilmu Kesehatan nama departemennya ini agak sedikit panjang ya teman-teman jadi nanti kita bisa langsung tanyakan saja ke beliau singkatan dari P4TA P4TA, P ini ada 4, kemudian Tanya itu apa sih? Pasti pada penasaran semua langsung saja kita sapa Bapak Cahyewi Bowo yang sudah berada di sebelah kanan saya Halo Bapak, selamat datang di studio kami Halo Mbak Riva, terima kasih oke, jangan takut aku Pak, silahkan diminum dulu karena tidak boleh sekali ya Pak ya hari ini nih Pak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di pembukaan bahwa teman-teman semua pasti penasaran dengan salah satu bidang yang kepanjangannya tadi sangat panjang P4TA, mungkin Bapak bisa sebelumnya perkenalkan diri dulu nih supaya teman-teman di rumah gak penasaran lagi Bapak Cahyewi ini siapa sih? mungkin boleh share juga nomor telponnya, nomor handphonenya gitu Pak ya silahkan Pak Cahyewi oke, terima kasih Bu Riva, jadi nama saya tadi sudah disampaikan oleh Bu Riva nama saya Cahyewi Bowo, saya mengajar di PJKR mengajar di PJKR dan kebetulan saya menjabat sebagai koordinator P4TA oke, itu dulu ya perkenalan singkatnya oke Pak, langsung saja nih Pak selain supaya teman-teman gak penasaran mungkin bisa dijelaskan sedikit definisi dari P4TA itu apa? oh, definisi kepanjangan dari P4TA jadi P4TA itu adalah Departemen Penyelenggara Penelitian, Pengabdian Masyarakat Publikasi, Pelatihan, dan Tugas Akhir oke, berarti Penyelenggara Penelitian, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi, Kemudian Pelatihan, dan TA-nya itu Tugas Akhir ya Pak oke, cukup panjang seperti yang sudah saya sampaikan nah, P4TA itu sendiri tugas dan fungsinya apa ya Pak ya kalau di Fakultas Pendokteran dan Penelitian? jadi tugas dan fungsi P4TA adalah untuk memfasilitasi, mendorong, kemudian mengintegrasikan aktivitas yang tadi sudah saya sebutkan yang antara penelitian, kemudian pelatihan, ada publikasi, ada tugas akhir mahasiswa dan semua dikerjakan oleh tim P4TA berarti semua dari, kalau tidak salah ada 4 prodi yang ada di Fakultas Pendokteran dan Ibu Kesehatan ini semua dinaungi untuk 3 hal tadi 4 hal tadi itu langsung dibawa Departemen P4TA seperti itu ya Pak ya mungkin Bapak ini bekerja sendiri di Departemen tersebut atau mungkin ada anggotanya, teman-teman yang mau bantu itu Pak? kalau tidak, saya pasti ada tim yang solid, tim yang luar biasa di P4TA oke, bisa diperkenalkan Pak mungkin tadi ya, pelatihan siapa, penelitian siapa, TA siapa mungkin bisa diperkenalkan supaya teman-teman tahu nih, punya bayangan nanti kalau mau penelitian, kalau mau pengmas, pengadilan masyarakat mereka akan mendatang siapa di Departemen P4TA, supaya tidak salah meja jadi yang pertama ada saya sebagai koordinator Departemen P4TA kemudian yang kedua ada Ibu Emi sebagai koordinator tugas akhir kemudian ada Ibu Riva sebagai koordinator pelatihan dan pengabdian masyarakat selanjutnya ada Bapak Kukuh sebagai koordinator penelitian dan publikasi dan selanjutnya ada Bapak Heri Siswanto sebagai admin P4TA oke, berarti ada Pak Kuh, saya selaku koordinator PEMAS kemudian ada Ibu Emi untuk koordinator tugas akhir dan Pak Heri sebagai administrasi ya Pak kemudian Pak, mungkin ada tidak kegiatan di dalam P4TA ini yang tadi kan ada bidang penelitian ya Pak ya, kalau tidak salah di bidang penelitian itu ada tidak ketertarikan atau bidang penelitian atau mungkin sebutan yang lain mungkin Pak? ada ya, fokus riset fokus riset fokus riset apa mahasiswa juga diarahkan untuk ikut fokus riset ini Pak? ya, jadi mahasiswa juga diarahkan biasanya pada tahun keempat ketika mereka akan menyusun TA atau penelitian TA, itu tugas akhir ya teman-teman tugas akhir oke, berarti ada berapa Pak fokus risetnya? di FPIK sendiri ada 5 fokus riset yang pertama adalah kesehatan masyarakat dan publik yang kemudian kedua adalah kardiometabolik sindrom dan blood atletis dan ketiga kesehatan mental yang keempat ada inovasi pangan dan yang kelima ada aktivitas wisit oke, berarti ada 5 fokus riset di FPIK jadi nanti teman-teman kalau sudah menginjak tahun ketiga mungkin sudah mulai bisa pilih-pilih yang penting sekarang informasinya kita bagikan dulu terkait fokus riset ini ya Pak ya jadi kalau misalnya dari semester 1 mungkin teman-teman sudah mau konsentrasi di fokus riset juga sangat boleh karena kan penelitian itu tidak hanya dilakukan di akhir semester eh di akhir perkuliahan atau di akhir masa studi ya Pak ya tapi bisa saja misalnya di semester 2 tidak terlibat dalam penelitian kemahasiswaan juga sangat memungkinkan untuk bisa mengambil fokus riset ini ya Pak ya selanjutnya nih di FPIK kan tidak ada lagi yang namanya skripsi ataupun kemudian ujian skripsi ya mungkin teman-teman mahasiswa baru itu sangat familiar dengan skripsi, tugas akhir eh tugas akhir itu yang istilah baru ya Pak ya nah kalau di FPIK itu ada istilah baru yang namanya tugas akhir atau publikasi kalau tidak salah mungkin itu bisa dijelaskan sedikit Pak kenapa terjadi perubahan terus perubahannya itu di bagian yang seperti apa atau di bagian yang mana jadi tepatnya mengalami FPIK mengalami perubahan itu pada tahun ajaran 2016-2017 jadi format skripsi diubah menjadi format TA berdasarkan manuskrip yang anda supaya tujuannya adalah untuk mendorong jumlah publikasi di jurnal berarti diubah dari skripsi menjadi TA supaya jumlah publikasi di FPIK itu meningkat karena publikasi ini juga tulang ukur mutu atau kualitas dari sebuah institusi gitu ya Pak ya nah kalau misalnya tidak ada lagi berarti dari awal sudah diarahkan semua ya Pak ya untuk akhirnya mereka menulis tugas akhir dan untuk publikasi ilmiah oke Pak terus bagaimana dengan poin keaktifan kira-kira Pak ada hubungannya nggak antara keaktifan mahasiswa di Departemen PM4 TA ya ada jadi syarat atau ketentuan untuk mahasiswa dapat mengambil TA atau tugas akhir itu harus menempuh minimal 108 SKS yang pertama kemudian yang kedua harus menempuh atau sudah lulus MKU atau mata kuliah umum seperti kewarganegaraan kemudian pagasila agama dan bahasa Indonesia kemudian juga harus lulus mata kuliah resep metode selanjutnya mengikuti seminar-seminar yang diadakan entah itu di prodi fakultas maupun seminar di luar fakultas oke baik berarti selain poin keaktifan juga mereka harus lulus syarat-syarat yang tadi Bapak sebutkan ya mata kuliah kemudian jumlah SKS dan lain sebagainya kalau boleh tahu nih Pak untuk PM4 TA sendiri kalau berkaitan dengan publikasi tadi ya Pak ya atau publikasi jurnal ini ya gitu ya Pak pasti sudah banyak nih Pak karena sudah sejak tahun 2016 kita mulai untuk mengubah transisi dari skripsi menjadi TA kira-kira Pak boleh dikasih tahu nggak jumlah publikasi mahasiswa yang sudah lulus dari Fakultas Doktor Nenai kita tahu ada berapa dari apa oke jadi jika saya tarik 3 tahun kebelakang mulai dari tahun 2017 sampai 2019 misalnya tahun 2017 ada sekitar 50 publikasi kemudian tahun 2018 meningkat sebanyak 102 publikasi bisa dibilang meningkat signifikan dan kemudian yang ke 3 tahun 2019 itu sekitar 86 publikasi waktu aktif ya ada waktu naik dan turun mungkin ini belum semuanya terdata di PM4 TA mungkin ada beberapa yang sudah publikasi tetapi belum berarti cukup banyak ya Pak ya baru 3 tahun sudah hampir 300 publikasi ya Pak kalau tidak salah wow sangat menakjubkan ya teman-teman jadi mungkin itu bisa menjadi semangat buat teman-teman semua supaya berkuliah di Fakultas Doktor Nenai Kesehatan di Universitas Kristen Satya Wacana teman-teman bisa menghasilkan jurnal atau tulisan ilmiah yang kemudian dipublish dan dibaca oleh orang banyak seperti itu nah sampai sudah di penghujung acara mungkin Bapak Cahyo selaku koordinator Departemen PM4 TA bisa menyampaikan sedikit harapan yang bisa memacu semangat teman-teman mahasiswa baru semua yang sedang nonton acara kita ini hari ini harapan saya sederhana sebenarnya karena menurut saya mahasiswa yang ingin kuliah itu di sini ya di SKAI kan tentunya mengharapkan ucap jauh lebih baik yang saya harapkan adalah supaya mereka bisa belai sungguh-sungguh dan cepat lulus dapat kerja itu aja oke amin cepat lulus itu berapa tahun ya Pak ya ya 4 tahun banyak amin berarti tepat waktu eh 4 tahun masa sebetulnya oke Pak mungkin ini benar-benar sudah di penghujung acara pertanyaan saya yang terakhir mungkin bukan pertanyaan ya Pak ya tapi permintaan untuk mungkin Bapak Cahyo bisa mengambut mahasiswa teman-teman baru yang belum bisa tetap muka dengan kita jadi secara online Bapak bisa memberikan sambutan kepada mereka untuk bisa bergabung dengan kita di fakultas dokteran dan ilmu kesehatan untuk mahasiswa baru semuanya selamat datang di salah tiga khususnya di KSW selamat menemukan pendidikan yang baru mempunyai visi yang baru dan saya harap kalian bisa menghidupi pasien kalian supaya kalian nanti mungkin dari yang dari luar jawa pulang dengan membawa kebanggaan untuk orang tua dan cita-cita yang luar biasa terima kasih amin terima kasih Pak Cahyo sudah bergabung dengan kami hari ini di studio terima kasih banyak atas waktu dan bincang-bincang kita di hari ini baik teman-teman semua itu tadi bincang-bincang singkat kita bersama dengan koordinator P4TA Bapak Cahyo Wibowo semoga apa yang sudah kita informasikan hari ini bisa menjadi tambahan buat teman-teman semua jadi teman-teman semua bisa semakin mengenal P4TA bisa semakin mengenal departemen-departemen yang ada di dalam fakultas dokteran dan ilmu kesehatan segitu dulu perjumpaan kita sampai ketemu di lain segmen berikutnya sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih